Pedas, pedas ternyata ya Guarnya sih aku suka banget Dan wangi Sampai pakai pangsut-pangsut aja enak loh Dan aku suka banget pangsutnya Ini pakai acar ya guys Di sini acarnya bukan acar yang ada wortelnya gitu Cuma dia timun tapi di belahnya gue Ya itu mah, acar soto betawi kali Enak banget Aku kaya berasa lagi makan di bun sianghai Tau gimana? Di bun? Pernah ke janghai? Pernah? Oh balik lagi ke Jakarta ngapain? Ini sih menurut aku Ini sih endol, surendol, tak endol ke dool ngunak Ini approve lho Enak banget Oke ya, berikutnya kita akan cobain ini adalah dengan gyu atau beef atau daging Bener Kita unboxing Oh dia ada ayam-ayamnya juga Pake sambal? Sebalik ya Sebelum eksekusi kita tambahkan chili oil juga bawang putihnya Langsung berubah warna begini Emang lebih cocok menurut aku sih pakai sambal oil gini ya Ini guys, mari kita landingkan ke mulut Seperti apa rasanya Aku sangat excited banget Yang lain-lain Wih, mie-nya enak banget nih guys Campurin sama chili oil yang super pedes Dan ini homemade lho, alias mereka sendiri yang buat Haduh Gusti Bak mie sapi sausaiwan ini pedesnya gak bercanda, Shay Aduh Gak enak Aduh Guys Ini sambal itu lebih menyerang Nah Mas Dimas Yep Nih, aku suka banget nih Dagingnya itu gede-gede banget guys Terus dia tuh ada wijennya Jadi wangi ya aromanya ya Oh iya bener ada wijennya Mari kita kasih dia masuk ya Seketika langsung meronta-ronta di lidah Mie yang kenyal ditambah lagi giwodon yang juicy abis Bikin rasa bak mie-nya makin sempurna lho guys Enak banget Nih Jadi sekarang kita mau coba ini Yang berikutnya adalah Mie saus taiwan Jadi ini noodlesnya itu pakai daging cincang Dan sapinya tuh saus taiwan kayak apa sih? Coba ya Hmm Asik ya Hmm Kayak pakai apa ya? Kayak ada mala-mala gitu ya Kayak jinten ya Atau apa gitu ya Ayo coba yuk Coba yuk Ini yang saus? Saus pedes Eh saus pedes Saus Taiwan Bismillahirrahmanirrahim Fix Jangan ngaku anak galjaksin kalau belum nyobain bak mie disini Ya enggak? Wui-uih Seruput bak mie sapi saus taiwan Bikin mood aku jadi langsung happy guys Ini lucu ya unik Karena daging cincangnya kayak berempah gitu Hmm Bener ini penuh dengan rempah banget Terus itu kayak banyak gitu loh Aku suka banget sih Tergantung Kalau aku di antara tiga ini mas Dimas Aku paling suka yang tadi Jujur dong Jujur Aku suka yang tadi Yang si chicken black pepper itu menurut aku itu I love banget Hmm Nih Bismillahirrahim Guys jangan lupa ya Follow instagram kita At bikin lapar trans tv Untuk yang mau tau lokasi makan kil tadi dimana aja Oke See you